Terima kasih. 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 Timothy. terima kasih. peluru maaf. Maaf Pak Jeffrey, tapi kenapa sampai sekarang Bapak belum menikah lagi? Saya sangat susah sekali melupakan istri dan anak saya. Pak Jeffrey, Rasulullah sepeninggal Khadijah tidak kunjung menikah malu. Cukup lama beliau hidup sendiri. Lalu beliau menikah dengan Saudah binti Zuma. Rasulullah masih sering terkenang-kenang kepada Khadijah. Meskipun beliau sudah menikah dengan Saudah. Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Sebenarnya menikah itu lebih kepada menjaga kehormatan dan menghindarkan diri dari fitnama. Dan anjuran dalam sunnah. Seperti firman Allah, maka nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jika mereka miskin, maka Allah akan mampukan dengan karunianya. Ustaz, terima kasih sudah menikahkan saya. Saya akan memikirkan lagi. Saya minta doanya, Ustaz. Semoga saya mendapatkan jodoh yang baik. Amin. Insya Allah. Sambil juga terus memperbaiki diri, Pak Jeffrey. Ya, Ustaz. Karena laki-laki yang baik, itu akan bertemu dengan perempuan yang baik. Amin. Aduh, Robin. Kamu ini gimana sih? Sampai sekarang masih juga belum ada kemajuan. Jangan kelamaan dong, Bin. Gak usah tergesa-gesa, Tante. Gak usah terlalu terguru-guru. Semuanya itu harus diperhidupkan secara mata-mata. Sekarang seperti saya menaruh bahan pelendak satu persatu. Saya akan lendakin sekarang. Tapi dalam waktu yang bersamaan, itu akan melendak. Jadi semuanya itu benar-benar hancur. Tante gak ngerti. Mendingan sekarang kamu jelasin sama Tante maksud kamu dengan yang namanya peledak atau apa. Karena Tante ini sekarang khawatir. Si broto itu masih tetap deket banget sama si Samsul, Robin. Sebentar lagi Samsul akan hancur. Dia akan hancur dan Tante gak usah khawatir. Dia akan hancur secara pelan-pelan tanpa dia tahu siapa yang menghancurkannya. Ya udahlah, gimana baiknya kamu aja. Yang penting yang Tante mau, Jangan cuma masang peledak tapi gak pernah ledakin. Cuma. Pokoknya semuanya dibawah kendali saya. Tak usah khawatir. Astagfirullah. Obat mas Samsul sudah habis. Aku lupa beli lagi tadi. Kalau begitu aku harus besok ke apotek untuk beli obatnya. Tapi dimana ya resepnya? Astagfirullah. Kalau gak salah resepnya itu ada dalam dompet. Dan dompetnya ada di dalam tas. Ya Allah. Jangan-jangan resep itu jatuh ke tangan Robin. Itu sebabnya dia bisa sampai tahu obat yang sedang diminum oleh Mas Samsul. Dan tahu semua rahasia Mas Samsul dan aku. Tapi... Tidak. Tidak, tidak mungkin. Itu adalah geng motor. Yang mengambil tasku adalah geng motor. Bukan Robin. Ini mbak. Ini mas. Kembalian ya. Gak usah mas. Terima kasih banyak mbak. Mas. Mas. Alhamdulillah ya Allah. Basuh dua ya mas. Loh mas lobar. Basuh Ustaz. Iya, iya. Oh. Gimana? Laris mas. Alhamdulillah laris Ustaz. Ini sudah mau habis. Tadi juga ada yang ngasih uang besar tapi gak mau kembalian. Alhamdulillah. Berkah ya mas. Alhamdulillah berkah. Ini mungkin karena modalnya dari Ustaz Samsul. Ustaz kan dapat rezekinya dari uang yang barokah. Amin. Oh ya, basuhnya tambah dua lagi ya mas. Dua lagi? Buat apa? Iya mas, buat dirumah. Kita dirumah ada enam orang kan. Ada mbak Zizi, Pira, Nenek. Sama... Ricky. Ricky. Oh ya, yaudah. Oh ya mas, kalau gitu tambah empat lagi ya. Jadinya enam. Masih ada kan? Eh, masih-masih. Eh, Alhamdulillah. Pas tinggal enam porsi lagi. Alhamdulillah. Silahkan ada duk Zizat. Iya, iya. Makasih mas. Ini baksonya nanti keburu dingin. Mas makan saja duluan, aku masih kenyang mas. Mas, gak mau makan sendirian sih. Makan bareng-bareng lebih enak. Gak apa-apa mas. Tadi makan malam aku juga makan sendirian kok. Lagipula di luar sana banyak yang gak masalah makan sendirian. Ya, itu kan di luar sana. Kalau buat mas, lebih enak tetap makan sama-sama. Ya. Ayo makan. Ya, mas. Atau beri suaping? Tadi aja. Ah, ya sudah. Mas, maafkan aku ya. Aku tahu mas Syamsul marah sama aku. Mas, sedikit yang bisa aku jelaskan sama mas Syamsul. Barusan aku lihat obat mas Syamsul sudah mau habis. Dan aku baru ingat bahwa aku mau bawa resep obat mas Syamsul. Waktu aku mengisi pengajian di parung. Dan Mas Syamsul ingatkan. Waktu itu, Selepas aku mengisi pengajian di parung, Ada geng motor yang menyerang aku mas. Dan tasku berserta dompetku yang di dalam medan resep itu diambil. Mungkin, mungkin resep itu ditemukan Robin, mas. Dan, Ini semua salah aku mas. Jadi aku mohon mas Syamsul maafkan aku. Aku tahu kesalahan aku ini besar mas. Tolong mas Syamsul maafkan aku. Boleh. Mas akan maafkan kamu tapi dengan satu syarat. Syarat? Katakan apa syaratnya mas? Syaratnya. Kamu temanin mas makan bakso sekarang. Terima kasih mas. Zee. Mas juga minta maaf sama kamu. Mas punya salah juga sama kamu pastikan. Mas sudah hilaf. Membiarkan kamu dalam perasaan bersalah seperti ini sih. Terima kasih mas. Rido dari mas. Lebih berharga dari apapun di dunia ini. Mas gak marah sama kamu sih. Mas tuh hanya... Hanya kaget dan shock dengan semua keadaan ini sih. Mas gak menyalahkan siapa-siapa. Jadi kamu jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Sekarang... Bakso nya dihabiskan. Dua mangkok. Jangan satu aja mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Allah Akbar Saudara-saudara jamaah sekalian yang dirahmati Allah Dalam salah satu hadis Ada yang menjelaskan tentang orang yang kedua telinganya dikencingi oleh setan Dari Abdullah bin Mas'ud Pernah dilaporkan kepada Rasulullah Seorang pria yang tidur pada malam hari sampai pagi Tidak sholat malam dan tidak sholat subuh Maka Nabi bersabda Orang itu kedua telinganya telah dikencingi oleh setan Semoga kita semua menjadi hamba Allah Yang senantiasa terlindungi dari godaan setan yang terkutuk Amin Amin Rabbana atina fid dunia hasana Amin 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 Mas Sobar Mas Sobar Bangun mas Mas Sobar Astagfirullahaladzim Capek ya mas Maaf Maaf Ustaz Saya ketiduran Mas Sobar Saya pikir kalau Mas Sobar jualan keliling bakso mungkin capek ya mas Kenapa gak kita cari tempat Kenapa gak kita cari tempat Biar Mas Sobar bisa mangkal jualan bakso nya jadi gak perlu keliling dan gak terlalu capek Bagaimana Gak apa-apa Ustaz Saya tidak mau merepotkan Ustaz lagi Saya sudah sangat bersyukur dengan keadaan yang sekarang Mas Sobar Kalau ada tempat yang lebih baik Kenapa gak kita ambil Ya kan Alhamdulillah Tapi saya tidak mau ini membebani Ustaz Sama sekali gak merepotkan saya mas Nanti kita cari tempat yang bagus Ya Terima kasih banyak Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih banyak Ustaz Itu lebih suka dicintai Daripada mencintai Maksudnya Bang Semua perempuan itu akan taklu Kalau emang laki-laki bisa menunjukkan cintanya sama perempuan itu Jadi lu harus benar-benar mencintai dia Lu harus bikin dia percaya kalau lu mencintai dia Jadi emang boleh Bang kayak gitu Bang Boleh benar-benar Tunggu Tunggu Lu jangan bilang sama gua Kalau lu benar-benar mencintai dia Enggak Enggak Bang Enggak Beneran Siapa bilang enggak Enggak Lu bisa melihat dari tingkat lu Enggak Enggak Bang Bagus Bagus Sebentar lagi dia akan melihat kalau lu itu benar-benar mencintai dia Dan harus cepat Emang nganturnya deh Bang Gua jalan deh Bang Ya Assalamualaikum Masuk Permisi Pak Ada suhan dari pengadilan Pak Permisi Pak Terima kasih ada kaitannya dengan Mas Gato Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Apa kabar Bang Silahkan duduk Terima kasih Ustaz datang di saat yang tepatan Ada masalah yang ingin saya bicarakan dengan Ustaz Ada apa Pak Agaknya Kakak saya itu tidak main-main Tan Dia sudah melayangkan bugatan ke pengadilan Dan surat panggilan sidang Sudah saya terima hari ini Kalau untuk surat wasiat dari orang tua saya Tan Demi Allah saya yakin Tan Itu palsu Seandainya pun orang tua saya membuat surat wasiat Tan Saya pasti orang pertama yang tahu Karena selama ini Orang tua saya tidak begitu mempercayai Mas Gato Bahkan sejak kecil Kalau ada rahasia apapun Orang tua saya selalu bicara sama saya duluan Tan Pak Broto Sebaiknya sekarang Bapak tetap tenang Kalau Bapak yakin di fiak yang benar Kita hadapi saja Pak Allah pasti membantu kita Ya tapi masalahnya Tan Surat itu benar-benar terlihat seperti asli Bahkan ditanda tangani oleh notaris Padahal saya tahu betul itu palsu Tan Tapi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa itu adalah palsu Lalu sekarang apa yang Bapak melakukan? Saya ingin secepatnya membagi saham perusahaan ini kepada Ustaz Setidaknya kalau ada hal belum terjadi dan Mas Gato bisa mengakuisisi perusahaan ini Ada sebagian saham yang selamat kalau di tangan Ustaz Pak Broto Maaf Pak Saya rasa langkah itu kurang berfungsi Karena itu bisa menguatkan Pak Gato di pengadilan Pak Lalu apa yang harus saya lakukan Tan? Begini Pak Bapak harus tetap tenang Yakin bahwa kita benar Allah pasti bantu kita Pak Allah ma'ana Allah bersama kita Pak Dan Allah tidak akan pernah Membiarkan seseorang di zolimi oleh orang lain Pak Iya Ustaz Iya Saya akan menyalahkan sebuah daripada Allah Allah juga tahu Allah ma'ana tahu Bahwa apa yang saya lakukan selama ini bukan karena tamat Pak Broto Ada yang saya mau sampaikan sama Bapak Anda bisa saya bantu Ustaz Iya Mengenai Mas Sobar Pak Jadi Mungkin Pak Broto punya pandangan tentang tempat Untuk Mas Sobar bisa berjualan Mbak Sobar Tanpa dia harus keliling Karena tadi saya melihat Dia selipat ketiduran saat kutum setelah saat subuh Pak Oh itu Saya juga baru memikirkannya tadi pagi Ustaz Kebetulan Saya baru saja mau menawarkan Ada sebuah kios kecil sih Ustaz Spacenya hanya tiga kali empat Dan mungkin bisa digunakan Kalau Ustaz mau Saya bisa tuliskan alamatnya Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Ini alamatnya Mas Sobar Ini tempatnya Ini tempatnya Ini Ustaz Iya Subhanallah Nampaknya sangat cocok sekali dengan Saya jualan Pak So Insya Allah akan laris Ustaz Insya Allah Pak Broto bilang Kamu bisa pakai tempat ini Di atas jam 4 sore Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Saya tidak tahu harus berkata apalagi Saya benar-benar merasa bersyukur Ustaz Yang paling penting Kamu jaga dengan baik Ini amanah Mas Sobar Ya Ustaz Saya akan jaga Ini amanah harus dipertanggungjawabkan Dan jangan lupa untuk bersyukur selalu Dengan kita bersyukur Allah Tambah nikmat kita Amin Ustaz Sam Sulhan Wah 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 Kebetulan sekali kita bisa ketemu disini Sama temannya lagi Ada apa Robi? Hmm Ketus banget ya Saya kebetulan disini mau nanya Kabarnya Pak Ustaz Sam Sulhan itu gimana? Ketus aja Saya baik Oh iya Saya mau nanya Kemarin kiriman saya Terima atau enggak ya? Shamsul Ini Alan Adiknya Burhan Assalamualaikum Demi cinta ku pergi Tinggal kamu Tinggal kamu Elahkanmu Suatu hari kau akan menerti Siapa yang paling mencintamu Terima kasih kerana menonton! Ketus Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.